Pak, peran PES ya. Jadi PES itu merupakan salah satu elemen dari pemerintahan dan negara yang cukup kritikal dalam memberikan informasi ke masyarakat. Kenapa? Karena informasi itu membentuk persepsi. Jadi ketika persepsi itu salah terbentuk, kita jangankan kita mau bersatu melawan permasalahan global. Kita mungkin di dalam nasional aja kita udah kelain. Jadi disinilah penting sekali namanya PES itu berperan untuk membentuk persepsi di masyarakat. Dan itu sangat kritikal dan negara harus turun untuk membentuk dan mengarahkan bagaimana arahnya. Kalau Bapak melihat selama ini bagaimana Pak peran PESnya terhadap pembangunan dan keamanan bagi negeri ini Pak? Oke, sejauh ini peran PES cukup luar biasa. Kita tentunya ada proses ya, proses tumbuh kembang ya. Tetapi yang jelas sejauh ini kita monitor dari kacamata pertahanan, dari KODE melihat peran PES cukup signifikan. Ketika satu ya yang terlihat jelas adalah PES mampu mengambil berita di ruang-ruang sisi jauh dari pemerintahan yang mungkin belum tersendung. Dan itu adalah satu fakta yang perlu dilihat dan dilihat oleh pemimpin, oleh wakil rakyat yang mungkin itu bisa menjadi bahan bagi sang pemangku pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran. Saya pikir itu cukup bagus. Ada nggak Pak harapan lain yang perlu disampaikan? Harapan lain yang perlu kita sampaikan kaitan dengan PES ini adalah PES mari kita seragamkan satu langkah untuk mengawal kemajuan. Di sekarang ini kita sedang, dunia dan nasional ini sedang tidak baik-baik saja dalam konteks ekonomi. Kita perlu keutuhan, kita perlu kebersamaan untuk membangun optimisme dan positifisme sehingga kita semuanya auranya positif untuk menghadapi tantangan yang saya yakin ke depan semakin komplek dan PES sangat luar biasa untuk menyeragamkan cara pandang dan persepsi masyarakat.